Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2022, ratusan pesenam memeriahkannya melalui event Fun Aerobic dan Jumba Party yang berlangsung di kawasan Sampit Waterpark pada Minggu 17 Juli 2022. Sejumlah kalangan yang didominasi ibu-ibu dengan penuh antusias mengikuti Fun Aerobic dan Jumba Party, dengan dipandu para instruktur disertai dentuman musik yang penuh semangat. Kegiatan ini pula dalam rangka turut memperingati Hari Anak Nasional 2022 yang dipusatkan di kawasan Sampit Waterpark. Bagi para insan pesenam di kota Sampit dan sekitarnya, event pada Fun Aerobic dan Jumba Party ini disambut dengan penuh antusias melalui beragam gerakan senam penuh energi. Bahkan owner Sampit Waterpark, Supriantin Rambat, meski di tengah kesibukan padatnya sebagai wanita pebisnis handal, namun tetap menguangkan waktu guna menghadiri kegiatan ini. Menurut Supriantin Rambat, pihaknya mendukung penuh event ini sekaligus berharap sebagai momen untuk lebih mempererat hubungan ibu dan anak di tengah semakin canggihnya perkembangan teknologi dan informasi yang kian tak terbendung saat ini. Yang pasti kami Sampit Waterpark melaksanakan hal ini sore hari ini, yaitu untuk berpartisipasi dalam rangka Hari Anak Nasional untuk mempererat hubungan anak dan orang tua karena ya selama saat-saat ini kita semua tahu bahwa dengan adanya genset sehingga terkesan antara anak dengan orang tua agak merenggang, menjauh. Maka dengan itu kami Sampit Waterpark mengadakan kegiatan ini salah satunya adalah untuk mempererat antara anak dan ibu. Sementara itu menurut perwakilan panitia pelaksana Indah Yunita Bayu menjelaskan, selain memperingati hari ibu dan anak 2022, turut diperlombakan untuk kategori best costume, best performance, fan aerobik dan kelas mahir. Harapannya akan muncul pesenam berbakat dan potensial di Kota Waringin Timur. Tujuan kita juga salah satunya adalah untuk mencetak atlet senam di Kabupaten Kota Waringin Timur dan insya Allah ini kegiatan akan kontinu, akan berkelanjutan dan tentunya nanti juga akan lebih besar lagi. Banyak doorpress-nya juga, ini dukungan yang luar biasa. Kami mempersiapkan dalam waktu kurang lebih satu minggu. Satu minggu sudah dapat dukungan yang luar biasa, baik dari support Wengga Group dan juga dari honor-honor pengusaha yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Indah menambahkan, tujuan lain dari event ini adalah untuk lebih memasyarakatkan senam aerobik dan zumba dengan harapan dapat meningkatkan kebukaran dan imunitas tubuh masyarakat pasca pandemi COVID-19. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!